kita akan aduk-aduk lagi swirin terongnya ya sampai secukupnya yang kita perluin kita campur sama sambal terong sambal koreknya sudah siap untuk disajikan Halo semuanya balik lagi sama aku Rikori kali ini aku ada di dapur lagi aku mau bikin sambal sambal terong terong jepang dan ini tuh simple banget bahannya tuh cuma ada 3 bahan jadi yang kalian perluin itu cuma cabai bawang putih sama si terong ini nanti jadinya bakal enak banget aku mau tunjukin ke kalian bagaimana bikinnya simak videonya sampai habis ya terongnya kita akan potong-potong dulu setelah itu kita kukus disini aku sudah siapkan kukusan bawang putihnya sama cabainya kita pindahkan ke ulekan dulu baru nanti kita ulek kita pinggirkan dulu sekarang kita bakal kukus si terongnya terongnya ini aku cuma mau potong begini kemudian kita belah aja seperti ini ini kepalanya bisa dibuang sih ya kalau suka juga apa-apa kukusannya sudah panas kita akan kukus sebentar aja 5-7 menit kita tutup lagi sambil nunggu terongnya matang selesai dikukus kita akan ulek bumbunya kita cuma akan tambahkan garam sedikit aja sama aku pakai penyedap ini ya apa namanya kaldo ayam kalau kalian suka micin boleh tambahkan micin segitu kita ulek biasa aja kita ulek kasar ya aku suka sambil itu yang agak kasar-kasar gitu nah disini kita akan panaskan minyak nanti sambilnya kita akan siram minyak aja nggak usah banyak-banyak cuma buat miram aja nanti ya segitulah kita bikin panas banget kalau kalian mau pakai cabai hijau dicampur juga boleh ini kebetulan aku adanya cabai yang ini cabai Thailand nggak ada cabai rawit yang cabai domba itu lagi nggak punya tapi ini pedasnya udah luar biasa nah ini sambilnya sudah selesai ya tinggal nunggu minyaknya panas kita siram minyak sekarang sambilnya kita akan siram dengan minyak panas ya minyak yang aku sudah panaskan kita akan aduk-aduk lagi kita lihat terongnya tuh jadi kita terongnya itu nggak perlu empuk-empuk banget jadi terongnya bisa disuir-suir begini kita masukkan panas buang kita akan suir-suir terongnya ya sampai secukupnya yang kita perlukan mau semuanya juga nggak apa-apa lumayan kepanas jadi dia tuh nggak lembek banget begini loh kayak jamur tiram jadinya hmm lihat deh menarik banget tuh lihat guys panas panas nah ini terongnya aku sudah ambil segini kita campur sama sambelnya kita aduk-aduk enak banget ini guys dan ini kalian bisa makan makan sama lauk macem-macem ya macam kayak tempe tahu ayam goreng ikan goreng ikan asin aku mau makannya pakai kemarin kan aku barbecue terus masih ada sisa daging-daging gitu aku ada iga bakar aku makan sama iga bakar kalian mau makan sama daging apa aja silahkan ya yang pasti ini enak banget nah seperti ini jadinya guys kalau kalian suka kalian boleh bagi resep ini ke sosial media yang kalian punya terima kasih terong sambel koreknya sudah siap untuk disajikan selamat mencoba sampai ketemu di resep berikutnya sampai ketemu di video selanjutnya I love you all bye-bye sub indo by broth3rmax